Jumpa lagi teman-teman dan sahabat semuanya Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, tetap bersemangat dan dimudahkan segala urusannya Amin Saya sekarang menelusuri padok-padok ya di daerah Gamping teman-teman ya Tepatnya di daerah Balai Catur ini Di sebelah selatan sana itu rel kereta api teman-teman ya Ini saya berarti tepatnya kalau rel itu membujur ya Dari timur ke barat berarti saya ini di utaranya rel Tepatnya di disang gancan ya teman-teman ya Gancan, Balai Catur, Gamping, Seleman Di sini banyak padok-padok ya Ada yang kayak menyimpang ke arah selatan ya Ke arah selatan di selatan rel itu Ini teman-teman Oke kita lihat ya sambil kita mengikuti arah padok-padok rencana pembangunan jalan tol ini Itu ada kereta api teman-teman ya kelihatan ya Itu di selatan itu kalau dilihat dari tempat saya ini mengambil gambar ini Nah itu Patok kuning tadi ya ini juga patok kuning teman-teman Nah ini di utara rel kereta api Ini juga teman-teman Oke ini juga tuh deretan ya Yang Saya laporkan ini semuanya ada di utara rel kereta api Oke ini ya teman-teman ya Ini jalan setapak yang saya lewati Nah padok-padok ini teman-teman Yang ada di utara rel kereta api Di daerah ini gancahan ya teman-teman ya Gancahan, Bali Catur, Gamping, Seliman Nah itu nanti akan terhubung dengan patok-patok yang ada di selatan rel Menjadi jalan ya Sehingga jalannya itu melompati relnya Relnya ini teman-teman Kemungkinan besar Jalannya itu yang akan dibuat melayang ya Bukan relnya yang dibuat melayang Ya ini sekarang Saya ada di selatan rel kereta api teman-teman Di selatan rel kereta api Ini patok ya patok merah putihnya Ini saya di selatan rel kereta api Di utara jalan Jawa atas Ya yang Kira-kira lokasinya nanti di Sekitar exit tolnya itu teman-teman Ini patok-patoknya ya Di tengah persawan itu teman-teman ya Itu yang sebelah Pohon-pohon bambu itu Nanti disana itu ada Persawan teman-teman Terus ada rel Terus sebelah utaranya rel Atau sebelah Sebelah sananya ya Nanti kalau bingung Gak keliru itu Sebelah sananya rel berarti Di tengah sawah Di Sebelah baratnya nyamplung Itu ada Patok-patok yang tadi Yang saya lihat Patok kuningnya banyak itu teman-teman ya Nah ini Patok merah Itu berarti sisi kanan Yang itu Depan itu patok kuningnya Kemudian yang jauh sana itu patok merahnya Teman-teman Ya Itu Juga nanti tembusnya sana Di Itu jalan watas teman-teman Yang jauh itu Ya Beneran Jelas ya Nah itu jalan watas ya Ada motor itu Dari tempat saya ini Kira-kira setengah kilo Jadi wajar Gak begitu kelihatan Tapi patok itu kelihatan ya Teman-teman ya Nah itu patok itu Berarti saat itu di area persawan Di timurnya Balai Desa Kantor Balai Desa Kalau keluhan Balai Catur Teman-teman ya Itu terus ke utara Sana Sana ya Arah mata memandang Arah ke depan sana Di utara rel itu Ada patok-patok Sehingga Nanti di Jalan penghubung Dengan exit tollnya itu Kemungkinan besar Adalah jalan layang Karena Perhitungan Efisien Dan efektivitas ya Teman-teman ya Kalau rel yang dibuat layang Kan lebih susah Lebih mahal Mungkin ya Itu ya teman-teman Jadi di baratnya Desa Nyampung Tapi di tengah sawah itu Sudah banyak patok-patoknya Nanti akan terhubung Kesini Pak berarti Dusun Singonten patok-patok Lerau Singonten patok-patok Dan copy Yang ke sawah-sawah nama-nama disini berarti yang nonton patok-patok laril mau gantan dan nyambung keras kalau ngajakan tiga menghasilkan lebih murid رapa terkira mergiakan malah nih kalau administrasi yang ini kamu tadi ni dong nonton Jadi teman-teman untuk menghubungkan jalan tol dengan eksik tol yang ada di daerah Ngambeng ini Kemungkinan besar dengan jalan layang karena harus melewati rel kereta api Kalau relnya yang dibuat jalan layang sepertinya lebih tidak efisien dan tidak efektif dari segi biaya Oke ya teman-teman ya jangan lupa subscribe-nya terima kasih